Intro Upati Toraja Utara Kalatiku Pembunan Bersama Rembongan disambut secara adat Saat melakukan kunjungan kerja Di Lembang Barupu Utara Kecamatan Barupu Sabtu 11 Juli 2020 kemarin Dalam kunjungan kerja tersebut Kalatiku Pembunan Bupati Toraja Utara Didampingi Kepala Dinas Pariwisata Dan juga Jubir COVID-19 Anugraya Yarundu Padang Serta beberapa camat Untuk meninjau air terjung di Sarambu II Lembang Barupu Utara Usai disambut oleh masyarakat Bupati bersama rombongan yang didampingi Kepala Lembang Barupu Utara Kemudian mengunjungi salah satu destinasi wisata air terjun Yang diberi nama Sarambu II Dengan menyusuri jalan setapak Rombongan tiba di salah satu air terjun Yang di sekililingnya masih asri dan belum terjama Desiran gemuruh air terjun Yang sangat jernih Membuat Bupati dan rombongan Untuk mengabadikan setiap momen saat berada di air terjun Air terjun Sarambu II yang mempunyai dua titik air terjun Dengan ketinggian bervariasi Dari 10 meter hingga 70 meter tersebut Rencananya akan dikelola oleh pemerintah Untuk menambah BAD Dan juga membangkitkan ekonomi warga lokal Yang ada di sekitar air terjun Untuk mencapai air terjun Sarambu II Dari Lembang Barupu Utara Bisa dijangkau Dengan menggunakan kendaraan roda dua Maupun roda empat Dengan jarak tempuh Sekitar 20 menit dari pemukiman warga Kalau tikus yang usai mengunjungi air terjun Sarambu II Mengatakan Akan segera mengelola Dan melata objek wisata air terjun Sarambu II Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Di Toraja Utara Di Kecamatan Meruk Kita menemukan Tiga objek wisata Dua air terjun yang sangat menyebutkan Ini air terjun yang pertama Dan ada satu lagi Yang lebih tinggi lagi Sekitar 70 meter terjun Objek wisata air terjun ini Akan kita segera rencanakan Tahun ini Dan tahun depan kita akan Merencanakan suatu Tempat Berenang Permandian di Sibu Dan akan menjadi salah satu ikon Dari Kabupaten Peragantan Yang kedua Air terjun yang di sebelah atas lagi Sekitar 70 meter terjunannya Ini pasti akan menjadi Trima dona Bagi Kabupaten Peragantan Utara Dan oleh Kadis para wisata Sudah merencanakan sebuah Jalan setapok untuk trekking Dan itu juga akan memberikan Daya tarik tersebut